Halo, ada yang tahu bisnis jasa itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, dikutin dia mengasakan Pak Eden. Nggak, kan Pak? Videonya tak hilang. Ayo, ada yang bisa jawab bisnis jasa itu apa? Diasa, tindakan atau kegiatan dapat di otoran. Oke, contohnya bisnis jasa itu apa? Ayo. Ada yang tahu enggak? Layanan servis. Iya, jasa itu servis pelayanan. Oke, betul. Contohnya apa? Reading organizer. Reading organizer benar. Guru, dokter ya. Oke, oke, mbak. Silakan. Yang lain, yang lain. Ayo, kok yang belum jawab? Belum jawab. Oke, jadi sudah tahu semua ya bisnis jasa itu apa ya? Jadi yang memberikan pelayanan. Kayak misalnya saya ngajar mbak-mbak sama mas-mas, Itu juga termasuk jasa itu juga termasuk jasa. Atau mbak-mbak juga misalnya ada yang jaga ama-ama, itu juga jasa. Oke. Gak kelihatan, kenapa enggak kelihatan mbak Selastri? Coba dinaikkan mungkin, makanya enggak kelihatan. Yang lain, oke, jadi tahu ya gambaran tentang bisnis jasa, ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi bisnis jasa itu kita memberikan pelayanan kepada orang lain. Memang servis gitu. Jadi enggak ada yang namanya produk nyata yang kita jual ke orang itu enggak kalau jasa. Jasa itu kita menjual pelayanan kita. Kita jual kemampuan kita ke orang lain. Itu namanya jasa. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak. Kenapa layarnya putih? Bisa lihat PPT enggak mbak Selastri? Yang lain, yang lain juga gitu enggak. Yang lain bisa lihat komputer sama chatnya enggak? Chat teman-temannya bisa dilihat? Yang lain, halo? Ini kemana semua kalau enggak ada. Ini mbak Nurela kemana? Mbak Rindi, Mbak Naning, Mbak Dwi Chayanti. Mungkin koneksinya kurang bagus. Wah, ini salah ini koneksiku yang enggak bagus. Setelah berarti. Halo? Barusan mati. Halo? Dengar, dengar. Barusan mati koneksinya. Maaf, maaf. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Jadi, kan sekarang jasa itu banyak di mana-mana. Restoran pun juga jasa. Sekarang orang dokter juga banyak. Restoran banyak. Hotel banyak. Dan kebanyakan malah sekarang bisnis jasa itu lebih menjamur daripada kayak yang jual-jual produk kan. Oke, nah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa kok sekarang bisnis jasa itu bisa berkembang pesat dan banyak di masyarakat. Contohnya ada ini. Konsumen, pesaing, teknologi, globalisasi, dan internasionalisasi ekonomi, pemerintah, budaya, dan sosial. Kira-kira ada yang bisa jelasin enggak? Kok bisa konsumen itu bisa mendorong perkembangan bisnis jasa? Kenapa yuk? Kira-kira faktor-faktor ini, faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Kenapa kok bisa tujuh faktor ini bikin bisnis jasa itu berkembang? Ada yang bisa jelasin? Kira-kira yuk kenapa kok konsumen? Kok pesaing juga teknologi? Ayo, sudah baca modulnya belum? Halo? Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa kok tujuh faktor ini bisa mendorong bisnis jasa itu berkembang pesat. Kenapa? Astagfirullah koneksinya. Terima kasih telah menonton! Ayo, yang lain? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Iya, enggak apa-apa mbak. Yang lain, yang lain. Ada yang bisa. Ada yang bisa menjelaskan enggak. tujuh faktor ini, kenapa kok bisa mendorong bisnis jasa itu berkembang? Ada yang bisa menjawab. Ini kenapa ada yang menjawab. Saring kerja sama. Anu, coba dijelaskan per faktornya. Konsumen kenapa? Tersaing kenapa? Tersaing kenapa? Tersaing kenapa? Seorang guru. Guru itu kan harus sekolah, harus sekolahnya lebih, istilahnya harus punya ilmu yang lebih dari apa yang diajarkan karena itu juga membutuhkan modal. Jadi, modalnya itu bukan beda kayak perusahaan-perusahaan biasa yang misalnya jual produk, kalau itu emang secara kelihatan mata butuh modal banyak, tapi kalau jasa kan mungkin kita tinggal menawarkan. Nah, tapi misalnya kayak dokter, dokter itu kuliahnya butuh biaya banyak, pengacara atau accounting atau apa itu butuh biayanya banyak. Ya, justru modal awalnya sebelum dia bisa menjual kemampuannya itu, itu yang butuh biaya banyak. Ayo, ekonomi kira-kira modalnya atau bukan? Oke, sekarang kita lihat. Kalau konsumen, kenapa kok konsumen bisa mengembangkan bisnis jasa? Karena masyarakat kan sekarang istilahnya sudah lebih maju ya, jadi mereka juga punya pendapatan. Nah, mereka ini rela membayar ekstra uang untuk mendapatkan kenyamanan. Sekarang orang pasti memilih sesuatu yang lebih, misalnya gaji, mbak.